Shalom, selamat pagi bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya senang sekali kita bisa bertemu kembali pada pagi ini di dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Ada pun subtema Renungan Satu Hati pada hari ini, selasa tanggal 8 Agustus 2023 yaitu Cukupkanlah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkatmu pada pagi hari ini. Kami boleh terbangun dalam keadaan yang sehat dan pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan sebagian kecil dari firmanmu. Persiapkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima sampai dengan enam. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan enam yang akan dibacakan oleh salah satu pra-remaja GKJ Jondong Jatur yaitu Mas Rian. Mari kita dengarkan. Silahkan Mas Rian. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Ibrani 13 ayat 5 sampai 6 yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Mas Rian sudah membacakan untuk kita semua. Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan tidak menyukai orang-orang yang rakus. Tuhan murka kepada bangsa Israel ketika ia memberikan burung puyuh kepada mereka. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu, kibrot, ta'awah. Karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bilangan 11 ayat 33 sampai 34. Matius 23 ayat 25. Dunia ini sanggup memenuhi kebutuhan semua orang, tetapi tidak bisa memenuhi keinginan satu orang. Sebab keinginan manusia tiada habisnya dan malah bisa mencelakakan kamu, mencelakakan kalau semua keinginan dituruti. Syukur kepada Tuhan yang hanya mengabulkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kepada prajurit-prajurit yang mau bertobat dan kepada kita juga, Yohanas menasehati. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas 3 ayat 14. Dari Rasul Paulus, kita belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Filipi 4 ayat 11. Kita harus percaya bahwa Allah akan selalu menyertai kita, seperti yang dinyatakan oleh penulis surat Ibrani, Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Mari kita akhiri renungan kita pada pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, dan tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami senantiasa mencukupkan diri kami dalam segala hal, dan senantiasa mampu untuk selalu mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, Renungan satu hati pada hari ini. Selamat memasuki aktivitas kita hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih telah menonton!